Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada bertemu kembali bersama raihan motor disini kita kedatangan pelanggan yaitu motor motor Mio Mio lama ya posisi motornya mogok pengapian hilang jadi disini ada pun tahap-tahap kita Hai sebelum pengecekan komponen berupa fisik bagian CDI spol kontak dan lain-lain Hai ada baiknya kita mempersiapkan alat-alat yang mendukung yaitu berupa bola lampu LED untuk pengecekan pulser multimeter untuk pengecekan CDI serta lampu sendiasa untuk pengecekan kontak di kita detail ya kita cek satu persatu kita masuk ke langkah pertama yaitu pengecekan jalur dari bawah langsung yang pertama kita melepas bagian soket pulser strip garis merah itu sebagai positif pulser putih yang ada strip birunya itu negatif pulser setelah kita menyambungkan kita lihat disini hasil dari pengetesan kita seandainya ini LED hidup artinya pulser bagus tapi sebaliknya seandainya lampu LED ini mati atau tidak menyala sama sekali berarti pulser dari bawah sudah rusak coba kita engkau Oke artinya bagian pulser aman kemudian kita lanjut ke pengetesan jalur kontak disini kita memutuskan hubungan dari soket CDI ini ya Oke selanjutnya kita menghubungkan dari kabel warna coklat Oke dan apabila nanti lampu ini hidup saat kita menyalakan kontak berarti kabel kontak dan kontaknya aman Oke berarti disini jalur ke arah kontak aman ya hidupin kontaknya lagi setelah kita mengetes kontak alhasil kontak bagus dan kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pengecekan CDI menggunakan multimeter caranya begini kita mencabut kabel api ke arah kuil jadi disini ada kabel oranye ya kabel keluarnya di CDI api keluar dari CDI menuju boil itu warna oranye untuk di Mio Hai disini kita menyambungkan merah dari multimeter selanjutnya kita menempelkan yang hitam ini pada bagian masa dan jangan lupa kita mengarahkan ke 250 DC berhubung kita pengecekan tegangan yang keluar dari CDI kita mengarahkan ke 250 DC oke kemudian kita menyalakan bagian kontak lalu selanjutnya kita mengengkol apabila hampir sama sekali tidak ada pergerakan artinya CDI dinyatakan rusak namun apabila ada pergerakan berarti api masih keluar dari CDI oke disini jelas sama sekali tidak ada pergerakan dari jarum multimeter artinya pada kasus kali ini Mio ini CD-nya rusak disini kita telah menggantikan CD-nya kemudian kita lihat hasilnya kita alkan kontak motor sudah hidup jadi kesimpulan dari pengapian hilang ini dapat kita kesimpulkan mau analisa itu tetap harus dari bawah dulu dari spool CDI lalu ke coil tapi keluar kalau untuk lampu spool kiprok baru ke saklar semoga video ini bermanfaat jangan lupa like subscribe tinggalkan komentar di bawah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh